Apakah olah nafas bisa mengurangi nyeri setelah kemo? Diperluas pertanyaannya, apakah olah nafas bisa mengurangi nyeri? Kita bicara nyeri dulu. Nyeri itu apa sih? Peradangan. Apa sih peradangan itu? Inflamasi. Apa inflamasi? Peradangan. Jadi orang itu mengalami nyeri karena ada peradangan. Kemo itu kan tubuh di dalam. Tapi sebenarnya sama dengan kita mengalami luka. Di kemo, apalagi di kemo itu sistem imun kan dibawa turun sampai ke bawah. Maka habis kemo itu kan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan kotor, nggak boleh kena infeksi, habis kemo juga nggak boleh divaksin dulu. Karena habis dihajar dengan radiasi, baik itu dengan sistem sinar atau herbal. Maka tubuhnya bisa nyeri semuanya. Karena sistem imunnya dalam keadaan berkurang dan juga bisa-bisa luka bagian dalam. Atau misalnya di biopsi, lalu di operasi, lalu di kemo, sama. Itu mengalami luka, bukan luka fisik yang kelihatan di luar. Nah itulah yang memicu nyeri. Nyeri karena ada peradangan. Apakah olah nafas bisa mengurangi? Bisa mengurangi, bahkan hingga menyembuhkan. Oke, maka kita bicara inflamasi dulu. Ketika terjadi inflamasi, itu bisa karena ada luka. Lalu terjadi peradangan. Inflamasi bisa terjadi peradangan ini karena kurang oksigen. Maka orang yang kemo, habis kemo, sebelum kemo, banyak makan antioksidan. Kenapa? Karena antioksidan bisa mengurangi inflamasi. Tapi inflamasi bisa dipicu oleh adanya protein komplek yang namanya interlekin 3, interlekin 6. Di mana ini muncul biasanya juga kalau stres, marah, kecewa, kepahitan, ketemu anjing, dan sebagainya. Itu memicu inflamasi. Nah sekarang apa itu anti-inflamasi? Yang melawan inflamasi? Oksigen, antioksidan, tapi ada protein komplek. Jadi kalau interlekin 3 dan 6 itu memicu inflamasi, maka ada protein komplek, hormon yang bernama interlekin 10. Nah menariknya waktu kita olah nafas, interlekin 10 itu naik. Anda mau penjelasan yang lebih detail, pakai grafiknya, pakai gambarnya, maka di modul yang berjudul Wim Hof dan inflamasi. Itu waktu workshop, sekali lagi ya, itu saya sudah siapin. Youtubenya, ada dokter, ada researcher, ada profesor, ada rumah sakit yang meneliti olah nafas. Lalu habis olah nafas ini, darahnya diambil sebelum dan sesudahnya, dimonitor interlekinnya, dimonitor pH darahnya, bukan urin. Kalau yang cungkap batsin, sebelum sesudahnya otaknya di-scanning MRI. Nah gambar-gambar hasil ronsennya, hasil M, itu yang saya munculkan di workshop. Makanya kalau workshop itu lebih detail. Nah olah nafas, apalagi Wim Hof 2, itu naikin interlekin luar biasa. Maka nyeri ilang. Yang kanker, pernah ada yang WA saya, 2-3 orang, tapi banyak orang kanker itu kan nggak mau kesaksiannya disebarkan ya. Kalau nggak sebut nama, masuk kesaksian dari anonim. Nanti ada yang komplain lagi. Ini ngarang atau, ngarang kan dosa. Tapi jangan dikasih dulu Pak, orang takut juga kadang mau kesaksian, nanti kambuh gimana? Harus berani, udah yakin nggak kambuh gitu loh. Nanti kalau kambuh kan nggak enak, ya sudah, jaga di-post dulu gitu ya. Tapi bicara inflamasi, maka inflamasi itu bukan hanya kanker ya. Orang sakit lutut, itu kan inflamasi. Peradangan. Sakit pinggang, peradangan di sendi. Sendinya lutut, ya sakit lutut. Itu peradangan. Peradangannya hebat, sakitnya hebat. Kalau misalnya tulangnya keropos kan belum terasa. Tulangnya mulai keropos, lalu ada mulai luka. Nah, ketika terasa sakit, itu kan karena sudah peradangan. Tulang keropos kan nggak rasa apa-apa. Begitu patah baru rasa. Karena tulang kan nggak ada sarafnya. Kemarin ada yang kesaksian sembuh dari tulang, juga ada yang komen. Tulang kan nggak bisa ngerasain. Betul. Tulang nggak bisa ngerasain. Tapi karena tulangnya keropos, lalu mulai ada peradangan di sekitarnya, atau kalau keroposnya itu tulangnya ada yang lepas sedikit, luka sedikit. Tapi gara-gara luka sedikitnya tadi, itu membuat luka dagingnya sekitarnya, yang luar dari peradangan. Nah, mulai rasa sakit. Nah, maka kalau yang nggak mau cari orang lain, ya istri saya sendiri. Pertama, mertua saya. Mertua saya peradangan sendi dengkul. Memang ada tambah dengan masalah tulang. Waktu itu belum karena olah nafas. Operasi 170 juta. Sakit yang kedua, dengkul lagi, nggak mau operasi dah. Mencoba kerapi oson. Sembuh juga. Oson kan oksigen murni. Mertua saya yang sakit lutut. Ternyata paman tantenya juga banyak. Lalu anak mertua saya. Siapa itu anak mertua saya? Ya, istri saya. Sakit lutut juga. Peradangan. Itu nyeri. Nyeri itu inflamasi. Itu peradangan. Sebabnya macam-macam. Bisa kurang antioksidan, bisa banyak interleukin 36, kekurangan interleukin 10, bisa ada luka. Lalu, ya riyakin ke dokter, ke rumah sakit. Di scanning, di MRI, dan ronsen. Kelihatan. Manicus-nya robe. Dokter bilang operasi. Saya bilang sama istri. Suaminya guru olah nafas masuk operasi. Anak saya, dua di Singapura. Anak saya kan juga. Mereka dari kelas 3 SMP, dapat biasiswa semuanya, sampai lulus kuliah. 8 tahun sekolah gratis, asrama gratis, bahkan tiap bulan dibayar 1.200 dolar. Gimana dari kelas 1 SD, ranking 1 terus. Dekat orang-orang pinter. Tapi orang-orang pinter kan kadang-kadang malah nggak percaya sama olah nafas. Anak saya, udah dioperasi aja. Papa tuh kenapa sih? Nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Mama operasi dah. Kalau memang nggak punya duit, aku yang bayarin. Punya lah. Memang papa habis bangkrut, tapi bukannya nggak punya duit. Ada. Tapi kita coba dulu. Jangan coba-coba. Nanti kalau mama tambah parah. Dengar lagi mamanya pakai tongkat. Lihat fotonya di airport pakai kursi roda. Anak-anak makin galau aja. Tapi saya bilang sama istri, secara teori, inflamasi bisa sembuh dengan olah nafas. Meniskus bisa diperbaiki dengan glukosamin. Glukosamin ada di kolang kaleng. Kita menghindari benar-benar yang namanya obat. Makan kolang kaleng, olah nafas. Baru satu minggu, dua minggu, udah nggak pakai tongkat. Lagi ngasih pinjang-pinjang. Karena dia takut jago, tetap pakai tongkat. Tapi sempat kendor, bahkan pernah di luar kota, habis duduk, habis ramah duduk, nggak bisa berdiri. Berdiri pun nggak bisa. Sama panitia, digotong kursinya masukin di kamar. Dan waktu itu saya tinggalkan istri saya di Mataram. Jadi kita pergi ngisi retret, berdua. Hari ketiga, saya harus pindah ke kota, ke Solo. Istri saya tinggal di Mataram. Lalu dia kasih tahu, saya nggak bisa berdiri. panitia angkat. Tiga laki-laki angkat, sak kursi-kursinya dibawa ke kamar. Saya langsung kasih tahu. Dua jam sekali, wimbof dua. Dua jam sekali, wimbof. Kalau bisa satu jam sekali. Kalau nggak ada masalah dengan paru-paru, nggak ada masalah dengan jantung, nggak berdebar-debar, tiap jam. Itu sore-sore. Mau ke kamar mandi, dia duduk sambil digeser begini ke akinya. Jadi dia geser kursi, geser kursi, geser kursi untuk pergi pindah kamar. Untung kamar panitia ada connecting door. Kalau dia merangkak, tidur. Bangun tidur, berdiri. Dalam satu malam. Dalam satu malam. Kalau pulang ke Jakarta, MLL lagi. Manuskursnya sobek. Saya tetap bilang, kita coba ya. Tiap minggu, kalau kamu tidak bertambah sakitnya, kita nggak usah operasi. Kalau bertambah sakit, saya bukan pelit, bukan nggak ikhlas, tapi kita buktikan. Kalau betul-betul kamu tidak bertambah sakit. Membaik, membaik, membaik. Itu bulan, kejadiannya bulan Juni sakit, bulan Juli itu yang kematan nggak bisa berdiri, memang cukup panjang. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan ya. Tapi 1 bulan udah lepas tongkat. Lalu singkat cerita, Desember kemarin itu tanpa sengaja, kita dipaksa lari. Karena kita mau ke Medan waktu itu ceritanya, eh maaf, mau ke Singapur. Singapur, yang Medan, yang ke Singapur, kita boardingnya harusnya di gate 12, di pindah 14 kita nggak dengar pengumuman. Begitu boarding, alah kita nggak bawa kabin, tunggu aja abis, begitu abis masih di belala itu. Nanti kita ngantri lagi. Berdiri capek, udah tunggu aja semua duduk, baru kita masuk. Tunggu pagi lan terakhir. Sudah abis, orangnya nggak ada, kita pergi ke gate, orangnya bilang, Pak, pindah gate. Sudah bodek dari tadi, sekarang di gate 14. Waduh, itu istri saya pertama kali lari, udah ketinggalan, lari. Lari saya pindah ke belakangnya, malah bukan ke depannya. Tak lihat, kok larinya nggak oleng. Itu pertama kali lari, karena tadinya kan takut. Gimana meniskus robe? Habis, lalu sampai di pesawat, sakit nggak? Nggak sih. Saya masih mikir, biasanya malamnya baru sakit. Tapi saya nggak ngomong. Bangun tidur, tadi malam sakit nggak? Nggak sih. Berarti kamu udah sembuh nih, kamu jalannya aja, kemarin itu kayak jalan-jalannya kayak masih hati-hati, takut keceklik gitu. Begitu lari, kehilangan takutnya. Terus besoknya kan, saya post di Instagram ya, gimana anak-anak ngajak jalan-jalan ke bukit, itu jalan kakinya sekitar 9 kilo, 11 kilo. Lalu kita lihat rutenya, janganlah 11 kilo, kasihan mama, baru aja sembuh. Cari yang 4 kilo. Kita sampai ke 4 kilo, namanya ke top. Top 3 bridge. Itu 4 kilo. Kita pikir di situ itu ada tempat bisa panggil taksi atau grab. Ternyata enggak. Itu point of interest aja. untuk ada petaksi lagi, 3,7 kilo lagi. Dapatlah 8 kilo. Jalan kakinya nanjak, turun, tangganya tinggi, buangkan, namanya bukit. Setelah sampai di bukit ada jembatan yang melampaui di atas pohon, turun lagi tangga. Waduh, 8 kilo. Sakit enggak? Enggak sih. Malam nih, pikir sakit. Bisa baginya? Enggak tuh. Yakin, sembuh. Itu nyeri. Waktu dulu nyeri, pertama kali terutama pas enggak bisa berjalan. Bukan berjalan. Berdiri aja enggak bisa. Mau makhluk. Diangkat, itu nyerinya luar biasa. Enggak pakai anti nyeri loh. Enggak pakai anti sakit loh. Tarik. Buang. Kalau mau lebih yakin, pakai musik rohani. Kala Tuhan penyembuhku. Udah, itu mantep banget. Udah sembuh. Dari segi iman, mencembuh. Interlecine 10 naik. Jadi, apakah bisa mengurangi nyeri? Bukan berkurang. Ilang. Anda praktek, Anda tahu. Anda praktek, Anda tahu. Anda praktek kan olah nafas. Kalau enggak ada selain kanker, enggak ada tambah lagi panjang. Jantung, ginjal. V-bob dua. Tahan sekuatnya aja. Karir nafas pelan-pelan. Relaksasi lebih lama. Kalau mencoba tahannya, pelan-pelan aja dari mulai 20 detik. Karena habis kemo, imun agak turun. Hipoksianya jangan bawah-bawah. Paling enggak 92, 93, saturasi aja itu udah hipoksia. Itu 20 detik, mungkin udah sampai di situ. Tarik lagi pelan-pelan. Kalau takut, takut-takut, masih V-bob dua, yaudah. Anda waterblading aja. Tarik pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Tapi sebenarnya yang menaikkan interlecine 10, itu V-bob dua. Yang pakai tahan nafas. Oke, saya berdukir cukup untuk soal nyeri. Terima kasih.